Intro Ya kembali lagi di Insert Nah kali ini akan ada Prilly Latukonsina Yang mau berbicara mengenai persahabatannya Tapi kali ini bukan dengan Aliado Tapi dengan pesinetron Gritte Agatha Katanya persahabatan mereka sudah berjalan 5 tahun nih pemirsa Jadi suka duka sudah dilewatin Yang namanya anak muda Pasti cerita hati-hatinya gitu ya Perasaannya lagi Eh gue lagi suka dia sama cowok ini Eh lo tau gak sih cowok Oh kayaknya bener-bener seru gitu ya Nah sebagai sahabat Kira-kira nih mereka pernah gak sih berdua suka dengan satu laki-laki Langsung saja berikut cerita persahabatan dari Prilly dan juga Gritte Agatha Persahabatan di masa remaja tentu menjadi satu bagian indah Yang akan terbawa hingga masa dewasa Maka tak jarang Jika persahabatan yang dibentuk sejak usia belasan tahun itu Menjadi fase yang sangat menyenangkan Lihat saja dari persahabatan dua artis cantik Prilly Latukonsina dan Gritte Agatha Yang sudah berjalan 5 tahun Keduanya hampir selalu saling mengisi dalam hal apapun Lantas seperti apakah cerita persahabatan mereka yang dibina sejak usia 14 tahun itu Dan pernahkah mereka bertengkar lantaran beda pendapat? Udah ada ini ya tahun ini kelima gitu ya Kayak orang pacaran ya Kayak kita gak pernah berantem Kayak kita selalu suka aja Dukanya udah dibuang kemarin Udah dari awal udah dibuang Jadi kita suka aja Karena kita tuh kelakuannya antonim ya Jadi aku suka ini dia gak suka Aku suka ini dia gak suka Jadi kita saling ngisi Dan aku orangnya baperan Kalau istilahnya sekarang Kalau dia cuek banget orang ya Jadi kalau misalnya aku curhat Tanggapan dia akan cuek Dan kayak gimana-gimana Kalau dia curhat tanggapan aku akan yang lebay gitu-gitu Terus kayak dia gak suka make up Aku suka Oh iya ini make up by Prilly Ini make up by saya Jadi mau kesini Lo kan gak bisa make up sini Gue make up-in Jadi aku make up-in dia dulu Baru aku make up-in Ini aja kita Baju bisa kembar gini Padahal gak janjian Saking akrabnya Gritte dan Prilly Tercitusulah ide untuk memberikan panggilan sayang Terutama Gritte yang punya julukan menarik untuk Prilly Uniknya Prilly dengan senang menerima panggilan tersebut Semua itu dikarenakan perbedaan sifat kedua remaja berusia 19 tahun itu Yang terlihat mencolok Dan dikarenakan bersifat gampang lulu Gritte pun akhirnya menyematkan panggilan sayang tersebut untuk Prilly Dengan sifat yang bertolak belakang itu Lantas bagaimana kiat mereka mengatasi perbedaan pendapat? Misalnya kita gak suka sama orang aja Kita tiba-tiba sama Iya gue juga gak suka sama dia Dia juga gak suka Jadi kita sama sih gak pernah berantem-berantem Paling kalau beda pendapat soal Tapi pasti ada yang ngalah salah satunya Kayak misalkan Oh iya deh ya Iya ya Kayak misalnya kemarin di debat soal apa Enggak ah gak gini Iya Prilly Enggak yaudah deh Enggak yaudah deh Enggak gitu Enggak ngalah saya Enggak lah ganti-ganti Enggak lah ganti-ganti Enggak 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 yang ngalah aku Karena dia emang lebih bener Jadi aku ya juga sih Jadi aku ngalah-ngalah Iya kayak misalkan ini Ini Biasanya Pram Enggaknya bagus banget deh Iya sih bagus sih Lumayan gitu Iya gitu-gitu Lebih di iniin aja Iya dia tuh kalau juga tuh Kalau juga tuh terlalu Teluh Dia tuh peluh Jadi tuh Kalau misalkan Dia tuh terlalu baik sama orang Panggilan sayang aku Dia manggil aku itu teluh Peduli dikit luluh Peduli dikit luluh Jadi Jadi kalau misalkan Dia tuh kan terlalu baik sama orang Jadi Tapi kalau orangnya jahat dikit Eh udah jahat nih Misalkan Ngatain dia atau gimana Tapi begitu diperhatiin lagi Luluh lagi kan kesel ya orang Aku jadi kebawa kesel gitu loh Kenapa sih gitu-gitu Bukan hanya sifat yang jauh berbeda Prili dan Grita rupanya punya penilaian yang beda pula Dalam hal tipe pria Dan bicara soal asmara Keduanya pun punya cerita yang menarik Entah karena Grita terlalu protektif terhadap Prili Sehingga ia sering menyoroti pria-pria yang mendekati Prili dengan serius Prili bertutur bahwa setiap pria yang mendekatinya harus telah disetujui oleh sahabatnya tersebut Kalau tidak Grita akan menjauhkan Prili dari incaran pria tersebut dengan berbagai cara Lalu apa sebenarnya yang membuat Grita sedemikian khawatir dengan pria pilihan Prili? Kayak gimana saya suka tip yang kayak gini Biasanya cowok yang deket Ya bagus dong kalau misalkan sama ntar malah Dan cowok yang deket sama aku Dia seleksi dulu Kalau menurut dia gak suka Dia akan cari seribu cara untuk gak jadi Jadi ada cowok yang dengetin aku Dia gak suka setiap hari Dia nasehatin aku Terus kayak Enggak lo gak cocok lo yang lihat ya Kedepannya lo kan kayak gini-gini Enggak gue gak setuju Lo please dia putusin aja Sering banget Harus bekerja dulu sama dulu sama papanya Jadi kalau Jadi papaku sama dia itu sama Kalau dia gak suka sama cowok itu papaku juga gak suka Jadi harus bekerja sama dulu Dia sama dulu baru dia Oh iya Dia tuh nyarnya cowok yang terlalu sempurna banget Mana ada cowok yang sempurna di dunia ini Enggak enggak Kan sebenarnya kenapa dia itu pilihan orang yang baik Terusnya Banyak cowok yang Yang ngarep gitu sama dia Masih seputar perbedaan selera dalam urusan asmara Greta tak segan mencomblangi pria yang ia nilai baik untuk Prilly Tanpa peduli apakah Prilly menyukainya atau tidak Dan kemisteri antara Prilly dengan Aliando pun jelas diketahui oleh Greta Lalu bagaimanakah komentar Greta tentang Ali? Setuju kah iya jika Prilly didekati oleh mantan lawan mainnya di layar kaca? Ada gue maksudnya Aku sih tergantung Prilly-nya Gimana? Mulanya ditanya lagi lu gitu Enggak Enggak Gak Gak Misalnya gini Yah Misalnya mau deket, mau deket umur cowok nih Tuh ini gimana? Enggak, langsung enggak Langsung aku menjauh dari cowok itu Enggak Tuh ini gimana? Enggak deh apaan sih? Enggak 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 Tuh ini gimana? Nah ini lumayan nih lumayan deket-deket tiba-tiba Tuh tapi dia orangnya gini Yaudah enggak, enggak jadi Jadi gak semua, gak semua dia ya, kalau Ali kan emang kita gak ada unsur ngedeketin, maksudnya gak ada unsur ngedeketin Maksudnya kalau Ali emang bener-bener pure temen, gak ada unsur PDKT-PDKT gitu, gak tau deh kalau PDKT dia setuju apa enggak, aku gak pernah nanya Loh dia belum pernah cerita, belum pernah cerita, jadi kalau misalkan cerita kan itu dia gini-gini, dia gak pernah cerita Ali gimana dong aku mau kasih saran Jelas, terus kalau misalnya ada cowok yang dia suka, misalnya aku deket sama siapa nih Zet misalnya aku deket sama X misalnya Terus dia suka nih, terus aku gak jadi sama X, dia akan berusaha supaya aku jadi sama si X Lo gak comblak ya, jadi aku gak jadinya sama X, gak tau kayaknya gue gak cocoknya sama si X, tapi dia suka, enggak ini baik buat lo Tiba-tiba diam-diam dia menghubungin si X, eh Trilly gimana? Lo gitu kan, lo gitu kan Sub indo by broth3rmax